Intro Masih dari Sumbat Timur Pemirsa, pasien DPD meningkat di beberapa rumah sakit di kota Wengapu. Upaya fogging dilakukan secara swadaya di daerah endemik nyamuk Aedes Aigipti. Wabah DPD sebulan terakhir mendera Kabupaten Sumbat Timur NTT, sejumlah rumah sakit dijejali pasien DPD yang berasal dari berbagai wilayah. Bangsal dari aneka kelas perawatan yang ada didominasi oleh pasien DPD. Seperti halnya yang ditemukan di rumah sakit Immanuel ini. Pasien DPD yang didominasi anak-anak terus mendapatkan perawatan intensif oleh pihak rumah sakit yang terletak di jantung kota Wengapu ini. 59 orang. Itu dari 59 orang itu Pak, dominan usia berapa? Dari yang paling muda usianya 1 tahun 6 bulan dan yang paling tua usianya 68 tahun. Untuk pasien terbanyak itu terjadi pada anak-anak. Sayangnya dalam memerangi DPD, Kabupaten ini masih sangat terbatas dalam aspek sarana. Peralatan fogging disebut hanya ada dalam unit yang belum bisa dipastikan semuanya berfungsi baik. Tingginya kunjungan dan angka perawatan warga yang terjangkit DPD membuat pihak rumah sakit secara swadaya melakukan fogging ke wilayah, terutama ke daerah-daerah yang sesuai data yang dimiliki pihak rumah sakit menjadi daerah rawan DPD tempat pasien berdomisili. Niat baik untuk melakukan fogging diterima dengan suka cita oleh warga, namun ada pula yang tidak mau divogging rumah dan lingkungannya. Wabah DPD ini telah ditetapkan sebagai KLB oleh pemerintah setempat seiring tingginya kasus yang mencapai angka ratusan penderita. Selain itu telah berakibat dua warga meninggal dunia. Dari Sumba Timur, Dion Umbana Lodu, Tim Ainews melaporkan.